Kenapa Imam Hanafi dijebloskan ke dalam penjara? Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata kepada menterinya Aku sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negara kita ini Dengan kualifikasi dia tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran Paling memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Menurutmu siapa yang layak menduduk ke posisi ini? Lalu sang menteri menjawab Sejauh pengatalan saya, ulama yang paling tepat menduduk kejabatan ini adalah Abu Hanifah An-Nuqman Betapa bahagianya kita jika ia menerima tawaran sebagai hakim ini Apa mungkin seseorang bisa mendolak jika kita bilang memintanya? Tanya Khalifah lagi Sejauh yang kami tahu, dia tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun Tampaknya dia tidak suka menduduki posisi sebagai hakim Maka utuslah seseorang utusan Mudah-mudahan hatinya terbuka dan menerima tawaran ini Kata menteri itu lagi Khalifah kemudian mengutus seseorang utusan Memintanya untuk menghadap serai berdawarkan posisi sebagai hakim Abu Hanifah menjawab Aku akan istiharah terlebih dahulu Salah dua rekaat meminta petunjuk kepada Allah Jika hatiku dibuka, maka akan aku terima Jika tidak, maka masih banyak alifiki lain Yang bisa dipilih salah satu diantaranya mereka oleh Amirul Mu'mini Waktu terus berjalan Ternyata Abu Hanifah tak kunjung menghadap Khalifah Maka ia mengutus seorang utusan Memintanya menghadap Abu Hanifah kemudian pergi menghadap Namun ia beritikat untuk menolak jembatan hakim Yang ditawarkan kepadanya Ternyata Khalifah tidak menyerah begitu saja Ia bersumpah agar Abu Hanifah menerima jabatan sebagai hakim yang ditawarkan Akan tetapi Abu Hanifah tetap menolaknya Selain berkata Wahai Amirul Mu'minin Sesungguhnya aku tak pantas Untuk menduduki jabatan hakim Lalu Khalifah malah menjawab Engkau dusta Sehingga Abu Hanifah pun berkata Sekiranya anda telah menghukumi saya sebagai pembohong Maka sesungguhnya Para pembohong tak layak menjadi hakim Dan sebaiknya anda Jangan mengangkat rakyat anda Yang tidak menuhi kualifikasi Untuk menduduki jabatan yang strategis ini Wahai Amirul Mu'minin Takutlah kepada Allah Dan jangan anda delegasikan amanah Kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah Jika saya tidak mendapatkan jaminan keridoan Bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar Dari murga Pugas Abu Hanifah Khalifah laluan memerintahkan Mencabuknya seratus campukan Lalu dijebloskannya ke penjara Selangguh beberapa hari Khalifah mendapat teguran dari seorang karibatnya Wahai Amirul Mu'minin Sesungguhnya anda telah mencabuk diri anda Dengan seratus ribu pukulan pedah Maka Khalifah segera memerintahkan Untuk membayar 30 ribu dirkam Sekitar 2,1 miliar rupiah Kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas Yang telah dideritanya Lalu membebaskannya dan mengembalikan Ke rumahnya Ternyata setelah harta tersebut diberikan Ia menolaknya Maka Khalifah memerintahkan Untuk menjebloskannya kembali Ke penjara Hanya saja para menteri mengusulkan Bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan Dan cukup diberi dengan penjara rumah Serta melarangnya untuk duduk Bersama masyarakat Atau keluar dari rumah Imam Hanafi itu Relah hidup menderita Demi kebenarannya guys Komentar Sumber NU.org.id Wikipedia.org Dan MediaIndonesia.com Terima kasih telah menonton!